Ya, pemirsa memasuki musim penghujan, sejumlah lahan yang terdampak kekerikan di Kabupaten Batanghari perlahan mulai pulih. Musim hujan ini tentu menjadi berkat tersendiri bagi para petadi yang selama ini terdampak kekerikan. Sumpah dilanda kekerikan ekstrim, sektor pertanian di Kabupaten Batanghari kini perlahan mulai membaik. Tercatat ada 1.023 lahan yang pulih dari kekeringan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pertanian, Dinas Pagan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Roma Ulyana. Ia menyampaikan saat ini terdapat 5.118 hektare lahan tadam di Kabupaten Batanghari. Ya, jadi kita kan tahun ini mengalami dampak perubahan iklim ya, yang lindung. Itu berupa kekeringan, bencana alam kekeringan dan lumayan memukul atau lumayan mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi ya di Kabupaten Batanghari. Untuk periode April-September, ini kan periode kami di Batanghari untuk musim tanam April-September ini, kami di Batanghari mencatat sudah terdapat luas tanam di angka 5.100 hektare. Kemarang kita dari bulan Juli, bulan Juli itu puncaknya sampai Agustus, sebagian tanam itu terkena dampak dan mengalami kekeringan. Untuk akhir Agustus, kita ada mengalami kekeringan itu sampai 2.000 hektare. Dan tercatat jubu dari 5.000 hektare sudah tertangang tersebut, 248,65 hektare itu pusu atau gagal panen ya. Untuk periode April-September, ini kan sudah mulai hujan. Sudah mulai hujan, Alhamdulillah berkat puturnya hujan ini dan kita juga dari dinas mengantisipasi kekeringan dengan bantuan pompa, pompa air. Tanaman kami pulih, ada sebagian yang bisa pulih dan sebagian memang ketika sudah mengalami kering yang berat, itu sama sekali tidak bisa diselamatkan dan mengalami pusu. Diketahui sebelumnya, pada akhir Agustus 2024, terdapat 2.238 hektare lahan terdampak kekeringan dan 248,65 hektare lahan pusu atau gagal panen. Lebih lanjut, Roma Ulyana juga menjelaskan dalam menghadapi kemarau yang terjadi kemarin. Pihaknya telah berupaya membantu para petani dengan menghadirkan sumur porus sepanyak 7 unit. Irigasi perpompaan 7 unit, serta musim pompa air sepanyak 113 unit dan akan terus bertambah hingga 200 unit.